Ya, jumpa lagi. Jumpa lagi di ngulek, ngulik otak alias ngulek, yaitu ngulik otak. Apa itu hari ini? Hari ini adalah hari yang sangat spesial sekali, saya berada di outdoor, suasana outdoor. Tapi jangan lupa ya sebenarnya kalau di outdoor itu harus selalu pakai masker, betul nggak? Tapi, kedengeran nggak ini ya? Jadi ngembun dah ini gue. Oke, Pemirsa. Di kesempatan istimewa ini, kita akan membahas yang sedang terinterjadi dan in sekali. Dan semua pada kebingungan dunia menghadapi suasana ini, apa itu pandemik COVID-19, Corona. Nah, kesempatan ini saya mengunjungi narasumber, yaitu silahkan. Bro, danang ikhwan dar diri. Eh, harusnya nggak boleh sentuh dong. Harusnya nggak boleh sentuh dong. Distancing ini. Ini satu meter ada ini kayaknya. Iya, iya. Gila, ini lama banget nggak ketemu ya. Enak, enak. Sampai, ini katam berapa kali ini. Sejak kapan WFW? WFW kalau nggak salah, Februari. Eh, sorry. Maret. Maret pertengahan. Iya, Maret pertengahan. Sejak April nggak tak cukur. Kemarin... Saya nagar kalau COVID hilang, baru cukur. Waduh, ini padahal sampai akhir tahun gimana nih? Eh, segini nih ya. Iya kan? Oh, narik sekali ya. Jadi, sekian lama meskipun satu setengah bulan ya, dua bulan lah ya. Tetapi tampak berasa sekali ya. Karena apa? Perubahan dari fisik. Entah saya menjadi kurus, atau saya menjadi hitam. Karena saya bodo amat mau ke PSBB atau apa. Karena saya orangnya, ya itu tadi ngulik-ngulik. Ngulik apa aja di jalanan, atau apa. Karena suasana saya ingin berbagi kepada masyarakat. Iya. Ini nih, ngomong-ngomong nih soal COVID nih, bro. Karena COVID nih. Tapi ini kita social distancing kan? Makanya, kan tadi mesti diulang gitu. Harus nggak bersentuhan, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Kita sudah suci. Iya. Sambil menunggu. Ini tadi muter-muter kemana-mana? Kemudian Bintaro. Saya penasaran, semakin di video aja nggak apa-apa. Biar seru. Terus-terus. Ingin berbagi ke masyarakat, ke channel saya. Jangan lupa subscribe ya. Comment juga, like. Comment yang nggak penting, nggak apa-apa sih. Tapi nggak apa-apa lah, berbagi. Walaupun subscribernya sedikit. Tapi ngobrol santai kan? Wih, seluruh tentu dong. Kita mau santai-santai kok. Yang serius-serius semua. Kita kan serius santai, ada dulu acara TV. Jadi masalah, saya sudah mendatangi rekan, relasi, narasumber. Covid-19 ini, pandemik ini bagaimana? Ini apakah banyak sekali, apakah ini konspirasi, skenario apa? Kita nggak tahu nih. Menurut Anda sebagai masyarakat ini, PIEG ini, genai PIEG ini, jaluk tiap pakai. Aku heran aku ini. Genai Indonesia, Ramadan di tengah Corona. Assalamualaikum. Indonesia, Ramadan di tengah Corona. Pasti. Jadi, yang mau ditanyain apanya? Ruwetnya Covid, konspirasinya Covid, atau apanya nih, kira-kira? Makanya, jadi tentang Covid itu sendiri? Covid itu... Tentang Covid, jadi tentang, kan Covid itu singkatnya Coronavirus. Kalau Covid-nya, itu banyak literatur yang bisa dibaca. Oke, karena banyak sekali ya di internet. Bahkan sosmed itu, Instagram, Covid. FB, Covid. Grup, WA, Covid. Agak, ngopo ini. Sebanyak kalau tentang Covid. Iya, iya. Sekarang itu, yang perlu dicermati adalah bagaimana pemerintah mengorkestrasi penanganan Covid. Agak kenceng aja suaranya, enggak apa-apa. Jadi, bagaimana pemerintah mengorkestrasi penanganan Covid. Maksudnya gimana itu? Ya, menanganinya bagaimana? Jadi kita... Apa kebijakannya? Oke. Dan seterusnya. Betul kan? Iya, betul-betul. Melihat dari kebijakan apa? Karena kita seringkali mengikuti acara TV. Breaking news tiba-tiba nongol. Datalah, inilah, macem-macem. Itu gimana itu? Jauh mana kira-kira ya? Kalau enggak salah, cek di WHO. Iya. 215 semua terserang Covid. 215 negara terserang Covid. Wow, ini kayak apa itu? Berarti semuanya. Tidak ada satu negara pun. Baik yang super power, konon katanya, bahkan atau yang biasa-biasa saja, bisa tidak terkena topik. Oke. Semuanya terkena. Dalam konteks itu, kira-kira kalau itu konspirasi, dibodoh wongkabe kena. Mungkin kelepasan mungkin. Jadi saking, jadi manusia ini menciptakan di sebuah lab, terus kemudian disebarkan dengan isu-isunya sih, atau selenting-selentingnya. Ini pengurangan penduduk. Ambo yang itu. Iya kan ya? Tapi bagi saya, karena sebaran dan dampaknya dirasakan semuanya, ya sudah. Oke. Itu. Contoh. Amerika, negara yang adidaya itu. Iya toh? Iya. Super lagi. Super itu. Super kaya. Tingkat kematiannya sudah ratu ribuan. Iya itu, enggak nyangka tuh itu. Tiba-tiba begitu. Nah, tenaga medisnya, kalau di kita kekurangan APD, kita masih lebih hebat karena pakai jas hujan. Di Amerika, pakai kantong rampah. Wow. Itu sekelas Amerika lho itu ya? Sekelas Amerika. Gila. Oke. Bayangkan pemirsa. Oke. Jadi, itu oke lah. Itu negara lain. Sekarang, di Indonesia. Kalau, sampai baca informasi di online. Iya, iya. Enggak usah baca, setiap kali buka itu ada informasi. Kalau saya sih, kalau saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah. Oh. Dalam hal apa ini? Ada tiga hal yang kalau saya cermati, saya baca itu, ada tiga hal yang sudah dilakukan terkait penanganan COVID. Yang pertama, bahkan siapa itu Pak Menko PMK yang dulu men-debut? Pak Muhajir. Pak Muhajir. Pak Muhajir itu nyebutnya, asik, Trisula Kebijakan. Buh, sering ikutin ya. Trisula Kebijakan Penanganan COVID. Trisula, berarti ada tiga ya? Ada tiga penanganan ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Berarti dari pemerintah ini, dari PMK tadi ya, itu berarti dia sebagai ketua panitiannya ya? Ibaratnya yang mengkoordinir dari... Saya tidak tahu persisnya. Oke, oke. Tetapi mungkin itu kan di bah lingkup koordinasinya Pak Menko PMK tentang kesehatan dan seterusnya. Oke, oke. Iya, kembali ke tiga itu tadi. Ada tiga, Trisula Kebijakan. Yang pertama, penanganan kesehatan. Oke, penanganan kesehatan itu bagaimana menangani pasien, bagaimana melacak orang yang positif, bagaimana mengantisipasi supaya tidak naik yang positif, bagaimana mengelola orang-orang ODP, PDP, orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan. Bahkan yang tanpa gejala itu juga ya? Bahkan yang tanpa gejala. Iya, betul. Bagaimana meningkatkan kapasitas rumah sakit, bagaimana menyediakan alat kesehatan. Wah, itu serba terbatas ya? Itu semua masuk dalam kebijakan pertama penanganan kesehatan. Oke. Tapi, penanganan kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 salah satunya adalah PSBB. Oke. Oke? Iya, iya, iya. Salah satu kebijakan yang ditelorkan lah ya. Salah satu dari... Upaya pemerintah untuk menelorkan kebijakan. PSBB berdampak kepada, quote-unquote, berhenti-nya ekonomi. Betul sekali itu. Gak usah jauh-jauh. Maka itu diluncurkan kebijakan kedua, perlindungan sosial. Artinya perlindungan sosial itu berarti gimana itu? Sekarang ini orang pada mantap, makan tabungan. Tau aja. Oke. Gue belum makan uang YouTube sih. Belum. Yang orang kaya makan tabungan. Iya, iya. Yang pas-pasan? Makan hati. Nah, orang yang pas-pasan kemudian terdampak COVID-19 kemudian menjadi membutuhkan. Tapi dia tidak kuat secara finansial dan ekonomi. Itu masuk ke dalam jaring pengaman sosial. Oh, yang kemarin rame-rame itu ya jaring pengaman sosial itu. Dibantu oleh pemerintah. Iya, 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 iya. Dibantu lah ya. Dibantu itu berarti... Dibantu lah ya. Dibantu itu yang gue bantu. Misalnya gue punya duit seribu. Bukan bantu kayak KB seribu atau... Iya, orang. Paling rong puluh persen. Selawih persen. Dibantu. Dibantu berarti... Berarti kan karena... Takarannya angkanya dari APBN atau... Nanti membantu berarti jangan diharap semuanya. Oke, oke. Mengingat penduduknya banyak banget ya. Kecuali kayak Singapura penduduknya cuma... Kebijakan ketiga, ekonominya supaya tidak runtuh. Jadi ada tiga kebijakan itu. Ini yang berat ini. Tiga kebijakan itu yang disebut Pak Menko. Pak Menko tadi, Trisula Kebijakan. Sudah diluncurkan oleh pemerintah. Menurut saya... Menurut saya sudah baik ini. Ya, paling tidak mewakili aspirasi keresahan. Contoh sudah baiknya. Awal, APD kurang mas bro. Bajelas. Apa-apa bingung dan sebagainya. Orang waktu itu di TV gue pernah lihat liputan rumah sakit besar, APD cuma 30. Karena belum ada pandemik ya. Tapi ketika ada pandemik kan... Oh, meludak. Nah, itu. Terjadi suatu kondisi dariwat secara bersama. APD yang disiapkan oleh rumah sakit dan pemerintah itu kondisi normal mas bro. Ya, tanpa ada wabah lah ya. Tanpa ada wabah. Dengan adanya ini. Dalam informasi produksi APD Indonesia itu bisa sampai jutaan per bulan. Oh ya? Indonesia termasuk eksportir APD terbesar di dunia. Oh ya? Iya. Kok bisa kurang gitu ya? Karena kan ekspor. Oh. Sing pesen sopo. Ya, ya, ya. Karena memang awalnya tidak bicara wabah ya. Akhirnya di ekspor. Itu bagus lah. Berarti ada income. Ada tiga ini. Sekarang yang tentang kesehatan. Tentang kesehatannya. Nah, bagiku yang tentang kesehatan sudah relatif terpenuhi. Apu terpenuhi itu. Pemerintah sudah upayakan tes. Pemerintah sudah upayakan peningkatan jumlah rumah sakit. Pemerintah sudah upayakan PSBB. Pemerintah juga sudah upayakan tambahan-tambahan rumah sakit khusus COVID. Tambahan ya, kayak di Kemayoran itu ya. Bukan sekedar rujukan itu memang dikhususkan untuk handle COVID. Oh, Kemayoran, Pulau Galang. Belum lagi seluruh fasilitas punya pemerintah. Konon katanya pemendagri yang punya diklat-diklat itu. Seluruh Indonesia. Dibuat. Dibuat rumah sakit. Ya, memang harus begitu. Mau gak mau. Jadi, menurut saya dalam konteks kesehatan sudah baik. Iya, iya, iya. Normatif lah ya, sudah cukup. Nah, sekarang yang penting diinjeksi adalah melindungi orang yang terdampak. Jaring pengaman sosial itu tadi, bahas tadi ya. Nah, terus kalau bicara jaminan sosial itu tadi, upaya konkret nih. Kalau sekedar kebijakan, terus konkretnya seperti apa? Apakah stimulus? Kemudian, apakah kontrakannya di data yang siapa yang kontrak dibayarin kontrakannya? Kan gak mungkin. Jadi, bagaimana kalau memang stimulus? Teknisnya apakah per KK atau per RW, cara distribusinya? Jadi, tapi susah juga itu kayaknya itu. Isu yang paling mengemuka sekarang itu adalah ruwetnya bansos. Nah, itu sering kemarin yang DKI begini, pusat beginilah. Ini saling bentrok. Bahkan saya kemarin itu, ketika keliling itu iseng saja di salah satu penduduk padat. Itu ada perbedaan kantong. Kantong itu ada DKI sama kepresidenan. Dalam hal ini pemerintah pusat mungkin ya. Nah, itu katanya, itu kok yang DKI berbeda? Padahal duitnya, bahasa rasio kan banyakkan DKI. Karena kan APBD DKI itu gede banget, sementara penduduknya cuma 9 jutaan kan ya. Yang dibantukan kemarin kurang lebih, saya kurang tahu persis, 2 atau 3 juta itu loh. Atau 1 juta KK. Jadi, itu ada perbedaan angka sampai bilang, wah banyak yang motong ini wah itu gimana itu. Jadi, lagi-lagi kita harus mencoba memahami kondisi darurat dan normal. Iya, iya, iya. Oke? Gitu. Normal, seperti tadi, APBD kita nggak kurang. Iya. Normal, bantuan sosial sudah ada sebenarnya. Oh ya, bantuan sosial. Sekarang tidak normal kondisinya. Berarti ada. APBD kurang, sekarang sudah terpenuhi. Sekarang, tidak normal kondisinya. Perlu ada bantuan kepada masyarakat yang terdampak ekonominya karena Corona. Adisional lah, adisional program. Makanya disebut bantuan khusus COVID-19. Iya sih, di tas itu aku baca. Kalau di media-media kan begitu, bantuan khusus. Iya, iya, iya. Nah, ruwet. Orang di sana memandang ruwet. Memang ruwet. Ruwet distribusinya kali ya? Banyak. Ruwet data, ruwet distribusi, ruwet administrasi. Belum lagi yang akal ya? Kenapa ruwet? Karena memang tidak normal kondisinya. Iya, iya. Masuk akal sih. Masuk akal juga ya. Eh? Kalau normal, ruwet tidak ruwet. Kalau... Iya, iya, iya. Karena ini terjadi rapid kebutuhan. Kenapa kok ruwet? Saya mengapresiasi saya, Pak Presiden, saya akan kerahkan segenap kekuatan dan sumber daya untuk menangani COVID. Kekuatan dan sumber daya. Iya, memang presiden harus begitu. Ngomong enak ya? Eh, sorry. Memang harus begitu. Tapi kedua, dia cepat salurkan. Cepat salurkan. Cepat salurkan itu dalam kondisi tidak normal. Dengan kondisi aparatnya sendiri pun, di keluarganya dia mengalami. Jadi, kalau perspektif masyarakat di luar sana menganggap ini ruwet, carut-marut, ya tidak masalah. Ya tidak masalah. Tetapi, yuk kita melihat sesuatu di balik keruwetan itu. Apakah sederhana persoalannya? Ternyata tidak mudah. Apakah gampang? Dan seterusnya. Contoh nih, contoh. Contoh. Kalau tidak salah, dalam catatan saya, setidaknya ada tujuh program bantuan sosial yang saat ini disalurkan oleh pemerintah pusat kepada warga seluruh Indonesia. Itu program reguler itu? Reguler dan non-reguler. Non-reguler itu termasuk COVID ini ya? Betul. Tujuh ya, tujuh program. Belum lagi bantuan provinsi. Belum lagi bantuan kabupaten kota. Belum lagi bantuan pihak ketiga, misalnya donatur-donatur. Oke, oke. Yang sering-sering di TV itu media mana? Koe kemarin ngirim bantuan ke yatim-bantuan. Oh ya, benar. Itu inisiasi pribadi saya. Jadi, Dim, satu bulan ini masyarakat Indonesia itu banjir tsunami bansos. Oke, jadi logika ini berarti harusnya melimpah ya? Tapi kan kembali ke itu tadi, bantuan. Jadi, jangan berekspektasi. Bisa jadi keruatan itu juga akibat dari tsunami bansos. Oke, kurang siap lah ya. Sekarang gini, yang reguler PKH itu sudah reguler. PKH ya, Pak. Pak, program keluarga harapan. Itu reguler. Itu bantuan setiap tahun ya? Bantuan setiap tahun, per bulan dikasihkan. Terdata itu ya? Ada. Kita jangan bicara data dulu. Saya menjelaskan tujuh program itu apa? PKH, program keluarga harapan. Oke, terus bansos sembako. Sembako. Dulu bantuan pangan non-tunai. Dulu Raskin, inget enggak? Ya, betul. Raskin. Ya, era SB kalau nggak salah ya. Nah, Raskin. Sekarang jadi bantuan pangan non-tunai. Oke. Jadi, kasih duit. Bisa untuk membeli beras. Bisa untuk membeli nutrisi. Bisa untuk membeli. Jadi, sehat. Bentuknya duit lah, Pak. Tapi bentuknya duit. Mau dibuat judi ya, bodoh amat ya. Oh, berarti? Oh, Raiso dibuat judi. Karena kamu dapat kartu. Oke. Untuk beli ke warung. Ya, kayak bos gitu ya. Bantuan operasinya sekolah atau apalah ya. Terus, PKH, Bansos non-tunai, subsidi listrik. Subsidi listrik berarti kerjasama sama PLN gitu maksudnya ya? Ini yang reguler. Sekarang karena COVID ditambah empat bantuan non-reguler. Apa saja, bantuan sembako dari Presiden untuk warga yang hidup di DKI. Oh. Warga yang hidup di DKI. Jadi, bukan KTP DKI. Warga yang hidup di DKI. Oh, iya, iya. Terus, warga yang hidup di Bodetabek. Yang keempat, perluasan subsidi listrik. Oh, ditambah ya. Adisional itu tadi ya. Yang keempat, bantuan langsung tunai desa. Jadi, dana desa. Berarti dana desa kan yang kemarin-kemarin sudah per desa 1 miliar itu. Sekarang itu buat cash. Bantuan. Ditambah? Enggak pakai dana itu yang seharusnya untuk pengembangan desa jadi cash. Jadi cash ke warga. Oh, berarti seperti... Nah, sekarang kita ngomong jangan yang reguler, yang part ini. Iya, iya. BLT itu kira-kira 11-12 juta orang. Iya, afalman. Hebat ya. Mocok. Hebat ini. Pegangannya... Ipad buat data itu perlu menggali lagi. Kita gali lagi. Bansos non-tunai. Duit 600 ribu. Iya, itu. Untuk 9 juta keluarga sa Indonesia. Kecuali DKI. Karena DKI sudah dapat itu tadi. Karena DKI sudah dapat sembako. DKI bentuknya sembako. Oke. Budetabek juga bentuknya sembako. Pagi beriki. Azan, Dimi. Oke. Lan! Jadi, Bansos non-tunai. Bentuknya cash. Enggak sponsor ya. Bentuknya cash. 600 ribu per keluarga penerima manfaat. Per kakak lah. Total yang diberikan 9 juta. 9 juta kakak. Selama 3 bulan. April, Mei, Juli. Itu berapa triliun itu ya? Itu. Peduduk. Bersambut. Bersambut. Pemerintah Pusat sekian membantu. Oke. Kalau tidak salah 1,3 juta. Dari pemerintah pusat. Bantuannya berbentuk sembako. Nilainya 600 ribu juga. Per bulan. Oke. Diberikan selama 3 bulan. Oke. 1,8 lah ya. Tetapi sebulan disalurkan 2 kali. Jadi 300 ribu. Oke. Itu dari pemerintah pusat. Oke. Pemerintah daerah ngasih lain. Oh di luar itu. Berarti ada lagi ya? Ada lagi. Pemerintah daerah ngasih lain. Multibantuan yang bisa nambah. Berarti bisa saja nanti. Kalau misalnya pemerintah daerah tempat ngasihnya lebih banyak. Karena tergantung APBD-nya. Bisa saja sebulan mereka mendapatkan 1,5 juta. Tidak hanya 600 ribu. Sekarang. Bagaimana carut-marut? Kan pertanyaan itu begitu. Bagaimana supaya tidak tumpang lindi? Nah. Setauku dalam beberapa informasi itu sudah diupayakan koordinasi. Oke. Jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah itu sudah rembukan. Rembukannya apa? Datanya yang disepakati adalah data yang selama ini digunakan. Untuk penyaluran Bansos. Tetapi, kan bisa jadi ada update data. Betul. Karena ada orang. Pindahatang baru. Orang miskin baru. Itu kan. Nah itu sudah disederhanakan. KPK sudah oke. Pemerintah daerah lewat RT RW silahkan mendata mana yang kira-kira perlu dibantu. Langsung cepat set kasihkan pusat. Pusat kirimkan bantuannya. Jadi, kalau ada carut-marut kira-kira dari mana? Data. Data dari mana? Datang ke pengunjung, ke penduduk. Ya kan? Disitulah. Kayaknya disitu, muaranya disitu. Ya ya. Maksudku gini. Data kacau. Semua poin pinggir ke pemerintah pusat. Padahal yang data? Daerah. Jadi, distribusi data itulah yang mungkin carut-marut. Ketika misalnya dalam sebuah kota itu ada 3 juta kakak. 3 juta 900 sekian-sekian. Kemudian lari ke provinsi. Ya kan? Langsung provinsi dulu bertahap sesuai skalanya atau langsung ke pusat? Langsung ke pusat. Berarti setiap kabupaten langsung pusat. Berarti memang menurut saya kan. Dari kabupaten itu kan pasti ke kelurahan ya. Atau ke camatan dulu. Nah mungkin dari lapis data itu. Lapis laporan data itulah. Jadi misalnya 3 juta 900 sekian. Jadi berubah mungkin. Pertanyaanku? Mungkin apa? Kalau ruwet datanya, salah datanya. Yang salah pusat atau daerah? Daerah. Wesh. Pertanyaanku itu. Tapi selama ini. Pusatlah yang dituding. Pusat. Karena memang koordinator ya lah bahasanya. Ya weh, tidak apa-apa. Kan gitu kan. Makanya tadi kan kita diskusi carut-marutnya data. Kita lihat yuk ke dalam, di belakangnya sebenarnya bagaimana. Jangan-jangan carut-marutnya data. Karena banyak sekali loh dalam kesempatan ini suka quote-unquote asas manfaat yang mumpung. Itu yang kedua nanti yang kita bahas. Iya makanya. Kan bisa saja arahnya ke situ. Makanya. Pemalsuan data. Jadi akhirnya. Nanti aku akan diskusi itu. Jadi saya hanya pengen menggambarkan bagaimana kompleksitasnya menyalurkan bansos dengan waktu bersamaan jumlahnya banyak. Kan kompleks banget. Iya benar-benar. Saya hanya pengen menggambarkan itu. Bagaimana menyalurkan bansos dalam waktu cepat, tempo pendek, buahnya bersamaan dengan data yang awalnya tidak ada menjadi harus ada. Iya betul. Itu kadang-kadang juga. Nah disitu, artinya apa? Disitu dibutuhkan kerjasama luar biasa. Betul. Dari masyarakat juga tentunya kesadaran masyarakat. Tidak betul sekali. Jadi tidak hanya aparat yang... Betul sekali. Jadi masyarakat ya harus paham lah. Saya paham. Pemerintah pusat sudah info ke pemerintah daerah. Tolong didata penduduk yang terdampak baru. Oke. Pemerintah daerah pasti nyuruhnya kecamatan, kelurahan. Kelurahan pastinya nyuruh RTRW. RTRW. Bisa jadi RTRW. Ini orang yang menganggur apa ya? Ya makanya. Bisa saja itu ASN juga. Bisa jadi RTRW-nya juga cuma lewat WA Group. Tolong daftar. Iya. Dari situlah ya. Atau RTRW-nya betul melihat. Betul. Lintentu. Lalu kemudian... Apalagi berdua padat gitu ya. Lalu kemudian ada tiba-tiba muncul... Wow. Muncul masyarakat, bahkan ada bupati, bahkan ada seorang kepala desa yang memprotes. Carut-marut. Halo, jangan-jangan carut-marutnya itu karena bercermin lah. Iya, iya, iya. Jangan langsung nyalahkan dulu. Ya karena memang bantalan yang paling mudah ya ke pusat sih. Karena yang disorot kan pusat data informasi dan sebagainya. Karena media-media, mereka juga nggak mau pusing. Udah, langsung aja ke pusat nanya. Adalah satu dua mungkin media besar atau media usil atau apa. Memang benar-benar menginvestigasi ada apa di daerah. Ada apa yang sebenarnya carut-marut. Mungkin nanti setelah dua minggu atau tiga minggu atau bahkan satu bulan, hasil investigasi para wartawan. Akhirnya menemukan itu. Jadi itulah kira-kira kompleksitas masalah dalam penyaluran Bansos. Iya, iya, iya. Mengulang pendataan secara lebih baik. Ibarat main bola kan gini, Dim. Wah ini BPS berperan ini ya. Apa ada main bola dengan strategi yang monoton? Ya pasti ada 4-3-3, 4-4-3. Nah ini juga, kalau kemarin itu langsung drop misalnya, terus kemudian hari ini ada adjustment tentang kebijakan, itu bukan berarti pemerintahnya pelin-pelan. Oke. Tapi menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Iya, iya, iya. Apalagi semua ini serba rapid ya, serba rush, rush kebutuhan. Itu baru yang kita bahas yang dua, belum yang ekonomi. Ekonomi nggak usah bahas. Wah itu makin bumit. Jadi dalam kondisi seperti ini, sebenarnya kalau berdasarkan beberapa literatur, mencontoh luar negeri, COVID itu bisa ditangani dengan baik dengan dua hal. Apa itu? Satu, pemerintah yang care mengenai penanganan kesehatan. Iya. Jadi menyiapkan segala sesuatu. Ya, tingkat profesionalitasnya juga dituntut juga itu ya. Kedua adalah social capital. Modal sosial. Modal sosial kwiopo, yang bahasa Indonesia, gotong royong. Hmm, ya, 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 ya. Saling lah ya. Nah, itu sejatinya yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Maksudnya tidak dimiliki, falsafah negara ini sejak dulu itu gotong royong. Oke, oke. Falsafahnya negara lain tidak ada gotong royong. Tetapi sana bisa mampu. Kita yang punya falsafah masih saja ribet sendiri. Kecuali negara yang berkibat pada atau menjunjung tinggi hak asasi manusia itu kan bodohan lah. Jadi hidup mau ngapain lo. Jadi, sekarang lah saatnya. Kita, apa ya istilahnya, peduli, empati, simpati, solid, dan seterusnya. Misal, misal terkait bansos. Eh, gue itu kiriman, tiba-tiba bansos. Yang gue merasa mampu, ya rasa diterima. Iya sih, tapi kayaknya gak mungkin. Ya, gak itu, yang kita bangun itu. Iya, kayaknya gak mungkin. Kalau memang kamu merasa mampu, ya jangan diterima. Terus jangan malah di medsos, ini salah sasaran. Oh, saya ini ini. Ini jenengnya. Netizen yang maha benar. Ini jenengnya ngobong-ngobong gitu. Mending kan menyampaikan, Pak, saya sudah kuat, masih bisa. Ini saya salurkan ke yang lain. Tuh, yang kau yang mau nunggu. Iya, ini informasi yang kita dapetin ini luar biasa nih. Tapi penjabaran ini tadi saya akui, saya sedikit gambang. Jadi, masyarakat paling tidak menyaring lah informasi-informasi yang agak miring-miring misalnya. Yang unsurnya ada penuduhan yang gak benar ini apa, kisro, starut maru, dan sebagainya. Ya, bacalah. Baca ya. Baca. Baca banyak lah informasi sehingga menyaring sendiri. Itu pendewasaan, penyaringan informasi. Jadi, di tengah pandemi, di tengah pandemi, sekarang banyak muncul infodemi. Apa infodeminya? Hoax. Oh, iya. Iya, kemarin itu berapa ada seratus berapa itu ditindaknya. Maka itu, jangan membaca hal-hal yang negatif terus. Bacalah hal-hal yang positif. Jika ada yang negatif, cek dulu kebenarannya. Marilah kita menjadi relawan informasi. Kayak zaman, kan kita sudah dididik pada waktu pilpres waktu itu. Banyak hoax bergentayangan di sosmed. Ya, kita harus pandemi-pandemi nyaring. Benar gak nih? Misalnya nih, anggaplah tempo.com. Nah, itu mungkin tingkat validitasnya ataupun ya oke lah. Levelnya oke. Tapi kalau ucuk-ucuk media, siapa itu tiba-tiba nuduh ini? Nah, mungkin. Ucuk-ucuk media? Iya, judulnya ucuk-ucuk media. Mikir. Ya, pakai logika. Meskipun logika kentir, tapi ya rodok nalar. Kayaknya wis rodok anu. Kita lanjut nanti ya. Oke. Oke? Yuk.